Didampingi kuasa hukumnya, sejumlah siswa LPK Yaruki yang beralamat di jalan ujung gurun Kelurahan Padang Pasir, Kejamatan Padang Barat, mendatangi Polda Sumbar pada Jumat siang. Kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan laporan terhadap pimpinan LPK Yaruki yang pernah dilayangkan ke Polda Sumbar beberapa waktu lalu. Terkait dugaan pidana penipuan dan penggelapan terhadap siswanya yang tidak memerangkatkan mereka ke Jopang. Selaku kuasa hukum, M. Tito menyampaikan, kliennya dijanjikan untuk belajar sambil bekerja di Jepang oleh pihak LPK Yaruki. Bahkan mereka ada yang telah belajar sejak tahun 2019, namun hingga kini masih belum ada kejelasan untuk berangkat ke Jopang. Padahal mereka telah menyetorkan uang mulai dari 15 juta rupiah hingga 60 juta rupiah. Tito menjelaskan, dikarenakan pada tahun 2020 ada pandemi COVID-19, maka pihak LPK melakukan pengunduran keberangkatan, yakni pengunduran pertama pada Oktober 2020, pengunduran kedua Desember 2020, lalu dan diundur lagi sampai tahun 2021. Di tahun 2021, pihaknya masih mengkonfirmasi jadwal keberangkatan mereka yang sudah dijanjikan oleh LPK Yaruki, namun belum juga ada kejelasan. Tidak hanya itu, LPK Yaruki berjanji akan mempercepat keberangkatan pada tahun 2022 lalu, namun dengan ketentuan harus membayar biaya tambahan lagi mulai dari 10 juta hingga 12 juta rupiah sebagai uang karantina. Setelah membayar uang tersebut, pihak LPK tetap mengundur keberangkatan mereka, namun kliennya tetap memiliki etikat baik menghubungi pihak LPK untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan tersebut. Tetapi LPK Yaruki tidak merespon sama sekali. Kuasa hukum menyebut telah berupaya menyurati UPTD, Pengawas Ketenaga Kerjaan Wilayah 1, Dinas Tenaga Kerja, dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Agenda kita di Polda itu menanyakan perkembangan laporan pengaduan kita, yaitu LPK Yaruki. Terkait apa itu Pak? Terkait itu tidak ada keberangkatan beberapa orang di dalam melakukan pendidikan LPK Yaruki yang rencana mau dikirim ke Jepang. Itu tujuan ke Jepang apa Pak? Tujuan Jepang itu sekolah sambil bekerja dalam hal itu. Goku nama saya salah. Ya, Gaku. Gaku. Sejak berapa itu Pak? Itu ke anak-anak ini ada yang sejak 2019. Kena COVID ditunda keberangkatannya dan 2021 dilanjutkan. Selalu dijanjikan untuk keberangkatan-keberangkatan ternyata sampai detik terakhir itu pertanyaan oleh korban itu di tahun 2023. Masih-masih dijanjikan untuk keberangkatan. Berapa korban yang? Yang setelah mengadu sama kantor hukum Serikandi itu sekitar 10 orang. Sementara itu salah seorang korban, Dian, asal Kabupaten Solo menyampaikan, ia sudah menggadaikan sawah, ternak, serta tabungan agar bisa berangkat ke Jepang. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak LPK. Ia pun telah mendatangi LPK agar uangnya dikembalikan. Tetapi belum ada etikat baik dari LPK. Ia berharap agar uangnya segera dikembalikan oleh pihak LPK. Pertanyaan gimana? Kemarin itu kan pas awal pendaftaran kan dimintanya 20 juta. Jadi kan orang tua minta uang sama orang tua enggak ada. Jadi digadai sawah gitu, hasil gadai sawah, dapat uang buat bayar pendaftaran. Jadi kan habis itu diminta-minta lagi, dijual ternak. Nah, terus pokoknya diminta uang terus, kan udah gak ada tambahan lagi, yaudah gak jadi berangkat. Terus orang tua minta kan ambil aja uangnya lagi katanya kan. Tapi gak dikasih, udah didatangi pihak LPK, tapi gak ada jawaban sampai sekarang. Rasaannya sedih, kecewa, soalnya udah besar harapan bisa berangkat. Sementara itu pihak dari kuasa hukum LPK Yaruki, Wan Sugarman menyampaikan, sesungguhnya LPK Yaruki juga menjadi korban pihak ketiga yang memberangkatkan siswa untuk belajar sambil bekerja di Jepang. Uang yang telah disetor oleh para siswa yang belajar bahasa Jepang ke LPK Yaruki juga telah disetorkan lagi oleh pihak ketiga yang akan memberangkatkan mereka ke Jepang dengan jumlah lebih kurang 7 miliar rupiah. Dengan jumlah sebanyak 310 siswa dan yang berangkat baru 23 orang. Dan selebihnya masih terlantar belum berangkat. Mereka berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan saat ini LPK Yaruki telah tutup operasionalnya oleh pemerintah. Saya melaporlah Pak Nufial di tingginya menyetol di Rupiah cuma taruh disini hanya kurusain sama uang yang lain kan. Itu moda sumbar. Ini termasalah LPK Yaruki. Sesungguhnya LPK Yaruki ini adalah juga korban dari pihak ketiga yang memberangkatkan siswa-siswa yang belajar bahasa Jepang ke Jepang. Jadi uang yang disetorkan oleh siswa-siswa pelajar bahasa Jepang yang memberangkatkan Jepang ini sudah disetorkan lagi ke pihak ketiga yang akan memberangkatkan siswa ini ke Jepang. Jadi dalam hal ini uang yang disetorkan siswa-siswa itu tidak ditikmati oleh Yaruki. Jadi Yaruki ini adalah juga korban dari pihak ketiga yang memberangkatkan ke Jepang.